Intro Semakin dewasa, semakin sulit untuk berdamai dengan diri sendiri. Mental dipaksa untuk terus kuat. Hati dipaksa untuk terus kuat. Semua itu gak mudah. Orang lain selalu menganggap kamu baik-baik aja. Karena kamu mampu menutupi semua itu dengan cara kamu yang tetap tersenyum. Ketawa, ceria di depan semua orang. Namun ketika kamu sedang sendiri, dan ketika malam pun tiba, kamu menjadi seseorang yang paling lemah kali itu. Kamu yang dimana menganggap diri kamu selalu mampu melewati semuanya. Ketika kamu berhadapan dengan diri kamu sendiri, sosok kamu yang selalu ceria depan semua orang, itu semua hilang begitu aja. Seolah-olah emang kamu itu gak apa-apa. Gak ada beban yang sedang kamu pikirkan. Tapi ketika kamu berhadapan dengan diri kamu sendiri, kamu bukan lagi seseorang yang menyenangkan. Kamu menjadi pemurung. Kamu yang selalu menangis sendirian. Bahkan orang lain aja gak tahu hati kamu sesakit apa, fisik kamu selalah apa, otakmu semeledak apa, orang lain gak akan tahu. Ya karena percuma, kalau kamu mempercayakan orang lain untuk bisa mengerti diri kamu, kamu salah. Justru yang paling mengerti yaitu diri kamu sendiri, bukan orang lain. Gak perlu meminta orang lain untuk mengerti. Mereka semua gak akan paham sehancur apa diri kamu. Mereka gak akan mengerti serumit apa beban yang kamu hadapi. Cukup jadikan diri kamu menjadi versi yang paling baik. Kamu bisa menghadapi semuanya sendiri. Kamu mampu. Kamu bisa. Luka yang begitu hebat untuk orang yang hebat pula. Tuhan tahu kamu hebat. Makanya Tuhan memberimu ujian yang paling berat. Hingga kamu tidak sanggup dan memilih untuk menyerah. Namun Tuhan tahu, hambanya satu ini tidak akan menyerah begitu saja. Kadang capek gak sih? Kayak terus-merus buangin diri sendiri. Kayak capek gak sih? Pura-pura senyum. Ya padahal itu semuanya topeng semata. Yang kamu tutupi di hadapan orang lain, hanya karena kamu gak mau, orang lain tahu apa yang sedang kamu rasain. Gak apa-apa kok. Gak apa-apa. Setiap manusia gak selamanya kuat. Setiap manusia pasti punya bebannya sendiri. Punya lukanya sendiri. Dan punya titik lemahnya sendiri. Gak selamanya semuanya bisa kamu hadapi. Kamu punya kapasitasnya sendiri. Terkadang ketika kamu menganggap diri kamu itu kuat, ketika apa yang kamu pendam itu sudah tidak tertahankan lagi, semua akan meledak juga. Karena kenapa? Karena gak selamanya, semua bisa kamu pendam sendirian. Semakin kamu tumpuk, semua akan semakin terasa berat. Gak apa-apa kok. Gak apa-apa. Kalau mau nangis, nangis aja. Kalau mau ngeluh, ngeluh aja. Gak ada yang salah. Tapi ingat ya, ketika kamu udah ngerasa gak sanggup, jangan mengatakan kalau dunia ini tuh gak adil buat kamu. Ketika orang-orang selalu diberi kebahagiaan, tapi kamu selalu diberi luka, bukan berarti Tuhan tuh gak adil atas hidup kamu. Hidup ini tuh kita gak selamanya. Cuma ngerasanya seneng aja. Dan ya dalam perjalanan panjang kamu, kamu akan bertemu dengan banyak orang silih berganti. Semua gak selalu tentang bahagia aja. Ada kalanya kita akan merasakan sakit juga. Anggap aja, perjalanan panjang kamu ini adalah salah satu bentuk pendewasaan kamu. Tuhan baik kok. Tuhan tuh gak jahat. Hanya saja ya suka menguji hambanya. Dan ketika hambanya sanggup bertahan atas setiap ujiannya, yang selalu ya hadapi dengan lapang dada, ya akan memberikan kebahagiaan intiadehenti. Yang dimana kebahagiaan itu tuh belum pernah kamu dapati. Kebahagiaan yang luar biasa untuk manusia yang luar biasa seperti kamu. Jadi, jangan mudah menyerah ya. Banyak kok di luar sana yang seperti kamu. Bahkan lebih buruk daripada kamu. Tapi, gak semua orang bisa kuat seperti kamu. Hei, kamu tahu gak? Orang yang mampu tertawa di depan banyak orang, bukan berarti badut yang sedang bersembunyi di balik topengnya. Layaknya batu karai yang diterpa ombak, tapi ia masih mampu kokoh untuk berdiri. Tandanya, kamu sudah cukup dewasa dalam menyikapi. Kamu tahu harus menempatkan posisi di mana, dan ketika di depan banyak orang pun, kamu bisa menjadikan diri kamu sendiri layaknya seseorang yang bebek-bebek aja, tanpa mereka tahu kelada luka yang sedang kamu tutupi di balik tawamu yang lepas. Kamu bukan badut yang sedang bertopeng. Kamu sudah dewasa dalam bersikap. Kamu bisa setegar itu di depan banyak orang. Bahkan sampai orang menganggap, eh, hidup lu enak banget ya. Bahagia terus. Gak pernah punya masalah. Enak banget ya, jadi lu dikasih bahagia terus. Biarin aja, biarin orang lain mau. Berbicara apa, ataupun mau menilai apa tentang kamu, biarin aja. Mau orang lain menganggap apapun yang ada di diri kamu, kalau kamu tuh hidupnya tuh selalu enak, orang lain gak perlu tahu. Orang lain gak perlu tahu apa yang kamu rasain. Cukup buktikan kalau kamu sedewasa ini menghadapi semuanya. Ingat ya, anak hebat, gak boleh sedih terus. Tahu gak, langit yang mendung, gak selama ia akan mendung terus. Ia akan ada cerahnya juga. Setelah hujan, akan ada pelangi. Setelah tangis yang panjang, akan ada kebahagiaan yang menanti. Walaupun lelah, gak boleh menyerah. Luka yang hebat, menjadikan kamu seseorang yang lebih hebat pula. Diterima capeknya, dijalani prosesnya. Kuat-kuat ya. Keadaan akan tetap baik-baik aja, jika kamu mau menyayangi diri kamu sendiri. So, do not give up and keep the spirit. Jangan pernah lelah untuk menjadi hebat dan baik untuk diri sendiri. I am proud of you. Terkadang ketika kita meminta untuk orang lain menjadi support system terbaik untuk diri kita, justru orang lain tuh gak mampu. Karena support system terbaik itu, ya diri kita sendiri. Terkadang di saat kita membutuhkan seseorang, malah mereka tidak ada untuk kita. Jadi ya, yang mampu mengobati dan memahami ya diri kita sendiri. Apapun yang berat, pasti akan berlalu. Gak selamanya ia akan menetap. Sabar ya, nikmati prosesnya. Mau sepahit apapun, selagi kita sabar, semua pasti berlalu. Walaupun sabar itu sulit, jangan khawatir. Walaupun semua orang pergi meninggalkan kamu, tapi Tuhan akan selalu di sisimu. Kita hidup mungkin gak seberuntung orang lain, tapi orang lain belum tentu sekuat kita. Mungkin saat ini, kamu sedang merasakan lelah untuk menarik nafasmu rasanya sesak sekali. Hari kamu berat banget ya. Mungkin sekarang hidup yang kamu hadapi sedang hancur banget sampai rasanya mau menyerah. Tapi, kamu harus ingat sama pesan ini. Jalan udah hancur, bukan berarti hidup kamu juga ikutan hancur. Ada masanya kita akan melewati masa-masa sulit. Semua gak selalu tentang bahagia aja. Kuatin lagi ya, pundaknya. Kuatin lagi ibadahnya. Dan kuatin lagi usahanya. Teruntuk kamu, yang saat ini mental kamu sedang tidak baik-baik aja. Teruntuk kamu, yang sedang berusaha mati-matian untuk berjuang berdamai dengan diri sendiri. Remember that, usaha kamu untuk terus berjuang untuk diri sendiri, semua akan bertemu dengan titik terangnya. Setelah badai, akan ada pelangi. Akan ada hari indah selama masa sulit ini. Mungkin sekarang, kamu lagi berada di part tersulit dalam hidup kamu. Tapi, kamu tahu gak? Kamu itu berharga dan kamu pantas untuk bahagia. Kalau hari ini belum bahagia, gak boleh patah semangat ya. Ini hanya hari kamu aja yang sulit, bukan kehidupan yang sulit. Sekarang, bangkit lagi yuk. Semangat lagi. Jangan lemah seperti ini. Masa-masa sulit kamu tidak kembali sampai sini, kan? Kamu juga mau bahagia, kan? Kamu harus semangat lagi sebelum kamu patah. Kamu ingat, kan? Kamu pernah mengalami masa sulit seperti ini? Ini bukan sekali aja. Tapi kamu mampu berdiri lagi dengan kedua kakimu sendiri. Untuk hal ini, kamu juga harus bisa ya berdiri dan semangat lagi. Boleh aja kamu merasa patah, tapi kamu gak boleh menyerah. Yang baik bagi kamu belum tentu baik juga buat Tuhan. Jangan pernah marah dan kecewa jika semua Tuhan gagahkan dengan luka yang hebat. Kamu gak akan tahu endingnya seperti apa, kebahagiaan apa yang sedang Tuhan siapkan untuk kamu. Gak boleh menyalahkan diri kamu sendiri ya. Kamu gak boleh goy sama diri kamu sendiri. Mungkin kamu sering ngerasa kayak capek banget. Iya, kayak capek banget gitu. Terus-terus bohongi diri sendiri. Capek banget pura-pura bahagia. Capek banget dipaksa untuk terus tersenyum, terus ketawa. Walaupun ya dunia kadang sering kali membuat aku ingin menangis. Kadang ngerasa baik-baik aja tapi ya kadang juga ngerasa gak baik-baik aja. Bahkan ngerasa gak tahu tujuan hidup ini tuh mau maunya apa gitu loh. Di satu hari bisa ketawa lepas tapi sebelum tidur nangis setelah capek sehari yang menebar tawa dan kebahagiaan. beberapa kali bad mood cuma karena ya perkara hal sepele tapi rasanya tuh pengen nangis banget. Pengen pergi yang jauh sendirian cari tempat yang tenang tanpa ada yang orang tahu. Gak jarang tiap kali banyak masalah gak habisnya banyak waktu cuma buat tidur. Ya mending hidup dalam dunia mimpi aja deh. Dulunya nyata tuh kayak terlalu berat gitu loh. Tapi ya mikir lagi masa iya sih mau nyerah gitu aja. Tapi ya setelah perjalanan panjang kemarin itu setelah melihat kebelakang ternyata aku bisa ngelewatin semuanya. Sampai di titik ini jadi ternyata gak apa-apa gak perlu ada yang dikhawatirin semuanya bakalan baik-baik aja dirimu lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan. Andeh semua orang tuh tahu seperti apa sih aku berusaha menguatkan diri aku sendiri seperti apa aku mencoba untuk tidak menyakiti diriku sendiri dan semua orang gak akan tahu sejauh mana aku menyimpan semua rasa dan emosionalku yang selama ini aku pendam sendiri. Aku mungkin akan menyerah. Ya walaupun situasinya tidak baik banyak hal-hal yang membuat kita menjadi lemah tapi kamu harus percaya bahwa Tuhan akan mengembalikan kebahagiaan kamu dan akan memulihkan situasi ini. kalau kalau apa yang kamu inginkan gak sesuai gak apa-apa semua itu tidak meluah apa yang kamu mau harus terwujud kalau hari ini sakit percaya deh Tuhan sudah mempersiapkan kebahagiaan itu untuk kamu makanya Tuhan menguji kamu jangan pernah lelah ya aku tahu kamu manusia kuat dan hebat walaupun sering patah dan kalah tapi kamu gak menyerah dan kamu itu pantas untuk bahagia dan sekarang tuh so kalau ditanya gimana aku yang sekarang sekarang lebih ke let it flow aja sih nikmati aja apa yang Tuhan berikan mau bahagia aku terima maupun sakit ya gak apa-apa aku terima dengan baik ya karena aku percaya setiap manusia itu udah punya kebahagiaannya sendiri-sendiri tingkah kebahagiaan seseorang itu berbeda-beda sekarang makin ngerasa gak apa-apa sama semua yang gak sesuai dengan harapan sama semua yang gak sesuai dengan rencana makin ngerasa terbiasa jalanin aja alurnya akan seperti apa dan endingnya akan seperti apa lebih ke pasar dan menerima udah berdoa sebanyak-banyaknya berusaha semampunya bahkan bisa dibilang isi kepala mungkin penuh dengan kalimat yaudah gak apa-apa jalanin aja sabar ya semua bertahap gak semua harus sekarang it takes time to get better kamu kuat kamu kuat kamu kuat kamu kuat kamu kuat kamu kuat dan kamu kuat aku tahu kamu lagi capek aku tahu semua mungkin terasa begitu menyakitkan aku tahu kamu lagi takut gak apa-apa pertahan ya ingat ingat impian dan tujuan kamu gak apa-apa kalau mau nangis nangis aja sampai dada sesak pun gak apa-apa tapi ingat ya setelah itu udah udah ya udah jangan nangis lagi jangan nyerah lagi aku tahu kamu manusia hebat aku tahu kamu manusia kuat walaupun kamu gak selamanya kuat tapi kamu bisa buktiin sama dunia meskipun kamu sering kali dibuat patah tapi kamu masih sanggup buat berdiri dan masih bisa ngasih senyuman terbaik kamu buat dunia kamu semua akan baik-baik aja kalau kamu mau mencintai diri kamu sendiri terkadang kita terlalu mempikirkan orang lain sampai kita lupa bahwa ya diri sendiri itu juga lebih penting dan harus diutamakan kalaupun hari ini gagal hari ini kalah hari ini patah gak apa-apa ya tarik nafas keluarkan pelan-pelan pejamkan mata lalu pegang dada kamu dan dengerin aku baik-baik ya kalau kamu mau nengis gak apa-apa kalau dada kamu sesat keluarin aja jangan ditahan kasihan hati kamu kasihan fisik kamu kalau kamu terus-menerus mengiksa diri kamu sendiri dengerin baik-baik ya orang hebat bilang sama diri sendiri seperti ini teruntuk diriku terima kasih ya udah bertahan sejauh ini terima kasih udah mau kuat walaupun dunia menuntutmu untuk menyerah tapi kamu bisa bisa menunjukkan kalau kamu bisa berdiri sendiri tanpa membutuhkan orang lain teruntuk diriku maaf ya maaf atas malam-malam panjang yang sering kali aku habiskan dengan menangis maaf kalau aku lemah maaf untuk hati dan fisiku yang sering kali aku buat sakit nah sesak sendiri hanya karena aku gak bisa mengeluarkan isi kepala aku semeledak apa bukan karena aku tidak cukup dewasa dengan cara tidak bisa mengeluarkan isi kepala aku namun aku dengan egoisnya meminta orang lain untuk mengerti diriku maaf maaf banget untuk diriku ini yang terlalu egois teruntut diriku terima kasih sudah memilih untuk kuat dan tidak menyerah walaupun seringkali dibuat patah bahkan sampai hilang arah dan tujuan tapi berkat aku yang kuat aku mampu kembali ke jalanku aku percaya sesakit apapun dan sehebat apapun luka ia pasti akan sembuh namun tidak dan waktu cepat semua butuh proses dan waktu terima kasih untuk diriku yang walaupun semua terasa berat untuk dijalani tapi aku masih bisa ngasih senyuman dan tawa terbaik untuk orang sekitarku I'm proud of myself aku bangga pada diriku sendiri dan aku layak untuk bahagia mungkin tidak sekarang tapi nanti Tuhan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dan kebahagiaan begitu hebat love yourself di dalam mental yang kuat ada jiwa yang kuat jangan pernah menyesali atas apa yang udah terjadi dalam hidup kamu karena bagaimanapun apa yang terjadi saat ini apa yang sedang kamu alami dalam perjalanan panjang kamu hingga kamu berhasil sampai di titik ini semua itu gak mudah tapi kamu bisa melewati semua itu kamu itu hebat hebat banget dan aku bangga sama kamu bahkan aku lebih bangga sama orang yang tanpa bantuan orang lain untuk bangkit ia bisa bangkit sendiri tanpa menggulurkan tangannya untuk meminta orang lain meraih dan membantunya untuk berdiri kalaupun intinya ada seseorang yang menyakiti kamu mematakan kamu atau bahkan mengecewakan dan membuatmu kembali hancur gak apa-apa ya anggap aja perjalanan yang udah kamu lalui selama ini bisa menjadi penguat kamu agar lebih berusaha biasa aja sama orang lain gak usah berlebihan agar tidak menciptakan luka yang terlalu serius harus lebih bisa membuat diri kamu menjadi seseorang yang berbeda dari sebelumnya walaupun berat gak apa-apa jalanin aja kamu gak sendirian Tuhan akan selalu bersamamu menemanimu di setiap langkahmu dan selalu memelukmu dengan baik karena di baik luka yang hebat akan ada kebahagiaan yang begitu hebat pula jadi buat kamu gak boleh menyerah kalau semuanya gak sesuai rencana jangan menyalahkan takdir kamu yang memang seharusnya begini kamu harus menerimanya dengan lapang dada dan jangan mengharapkan kebahagiaan dari orang lain ya sekarang buka mata kamu tarik nafas panjang lalu keluarkan pelan-pelan gimana rasanya sudah lebih baik hey kenapa 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 kamu nangis apa sih air mata kamu jangan biarin air mata kamu membahasai bibit kamu sekarang coba senyum mana senyumnya anak hebat gak boleh murung lagi ya kalaupun masih sesat keluarkan pelan-pelan jangan terus merus ditahan jangan nyiksa diri kamu sendiri kalau seperti ini terus bagaimana cara kamu bisa sembuh kalau kamu sendiri aja gak ada effort dan ngasih ruang untuk diri kamu sendiri untuk sembuh mulai sekarang kalau ada apa-apa keluarin ya jangan ditumpuk sendiri jangan ditahan sendiri jangan mencari penyakit gak perlu mencari manusia untuk mendengarkan kamu mengadulah kepada penciptamu karena sebaik-baiknya pendengar dan sebaik-baiknya penyembuh hanyalah penciptamu udah ya mulai sekarang harus janji janji sama diri sendiri buat lebih bersikap letih pol wajah mau bagaimanapun kehidupan kamu sekarang setiap manusia punya titik bahagianya masing-masing sabar ya kuat-kuat ya badai yang hebat pasti akan berlalu dan pelangi yang dinanti akan hadir dan membawa sejuta kebahagiaan untuk orang hebat seperti kamu langit gak selamanya gelap hujan gak selamanya deras akan ada cerahnya juga dan akan ada pelangi setelahnya love yourself because happiness is in you I'm proud of you hai manusia hebatku mulai sekarang berhenti buat membohongi diri sendiri ya gak selamanya kamu bersikap seperti ini mempertahankan diri kamu yang terus egois sama diri kamu sendiri mental kamu yang selalu dipasung itu kuat mulai sekarang berhenti untuk nyakitin diri sendiri jangan memaksa orang lain untuk mengerti isi kepalamu sehancur apa tapi cobalo untuk menjadi dewasa dengan cara pelan-pelan pelan-pelan ceritakan semuanya pada Tuhanmu pada penciptamu ya gak boleh bohongin diri sendiri gak boleh sakiti diri sendiri udah cukup dan aku yakin buat kalian semua yang mendengarkan ini kalian semua itu adalah manusia yang ngeyebet walaupun orang lain gak tahu kamu sehancur apa hatimu sesakit apa isi kepalamu serumit apapun gak apa-apa orang lain gak perlu tahu yang tahu hanya diri kamu sendiri dan buat kamu semua yang sedang mengalami di posisi yang berat dalam hidup ataupun dalam hal apapun udah ya capek capek banget bohongin diri sendiri mulai sekarang jangan terus-menerus nyakitin diri kamu sendiri jangan terus-menerus mencari penyakit yang kalau misalnya hal ini tuh dipertahankan ya penyakit itu tuh akan terus bertambah iya semakin parah dan kamu juga gak mau kan terus-menerus merasa sakit seperti ini so hanya segini aja podcast aku kali ini dan kita akan bertemu di podcast selanjutnya dan ingat ya mulai sekarang gak boleh nyakitin diri kamu sendiri kamu manusia hebat kamu berhak bahagia dan aku bangga sama kamu dan see you untuk di podcast selanjutnya semoga buat kalian semua dalam keadaan sebaik-baik aja ya dan jangan lupa untuk bersyukur dan berterima kasih pada diri sendiri see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati